Intro Kebersamaan lembaga legislatif dan eksekutif Kabupaten Tulambung Barat untuk membangun Kabupaten setempat secara bersama bukan sekedar isapan jempol Hal tersebut sebelumnya berdasar pada raperdah pembicaraan tingkat 1 dan dilanjutkan pembicaraan tingkat 2 atas era PBD tahun anggaran 2018 mendatang. Mencapai kesepahaman antara kedua belah pihak eksekutif dan legislatif juga persetujuan badan anggaran dan ketujuh fraksi Tulambung Barat bersatu. Menurut Bupati Umar Ahmad dalam konteks tersebut maka dicapainya kesepakatan atas raperdah APBD 2018 dengan tujuan dapat memberi kesempatan untuk mematangkan rencana pelaksanaan berbagai agenda kegiatan prioritas yang harus segera dilaksanakan bersama di awal tahun 2018 mendatang. Lanjutnya perlu diketahui secara garis besar APBD Kabupaten Tulambung Barat tahun 2018 terdiri atas pendapatan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 962.270.704.871 Belanja Daerah sebesar Rp 1.109.381.704.871 Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 149.111.000.000 Dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 2.000.000.000.000 Selanjutnya sebagai tidak lanjut dari tercapai kesepakatan untuk mengesahkan raperdah APBD 2018 pada hari ini ia sampaikan kembali bahwa pada hakikatnya antara jajaran legislatif dan eksekutif memiliki tanggung jawab yang sama untuk perlaksananya berbagai program dan kegiatan yang bermaktub dalam dokumen APBD Sekarang kita 40% itu ke infrastruktur jadi ke depan kita berhubungan fokus pada infrastruktur terutama dalam Rp BGMD kita yang kita arahkan pada mengerah pada rencana kita untuk buat kota di kawasan keras migrasi saya kira karena lemah infrastruktur jalan kita masih kurang kurang memadai jadi kita masih fokus tahapan pembangunan kota kawan kawasan migrasi sekarang kan perencanaannya sedang dibuat dan insya Allah tanggal 15 Desember kalau misalnya nanti Pak Jokowi ada di dalam pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri saya akan menyampaikannya secara langsung ke kuliah untuk itu demi tercapainya kinerja yang positif sekaligus pula sebagai wujud akuntabilitas kepada rakyat maka ia pun senantiasa mengajak melaksanakan APBD 2018 tetap dalam semangat kebersamaan saling bermitra dan saling mengedepankan tahun jawab sesuai fungsi dan kedudukan masing-masing dari tulang bawang barat lampungvisual.com Basri Subur mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.